Baik, di video kali ini, ini berokan sambungan dari video sebelumnya. Kita akan coba membangun model berdasarkan spektrum data yang kita punya sebelumnya untuk memprediksi kualitas internal dari suatu produk bahan pertanian. Misalnya, contohnya di sini adalah spektrum yang kita punya itu adalah untuk kualitas internal buah mangga. Nah, mungkin sekilas saya berikan sedikit ulasan bagaimana spektrum itu didapatkan. Nah, contohnya misalnya di sini kita menggunakan instrumennya itu dari Thermonicolate Antaris, dari Thermo-Inch USA. Nah, jadi kita tempatkan sampel buah mangga di data sample holder. Kemudian kita jalankan yang sudah kita setting sebelumnya instrumen ini untuk mengakusisi spektrum dalam bentuk absorban dengan atenuasi optik atau optical gain, misalnya 4 kali dengan retang panjang lemang, 1000-2500 mm. Dan jumlah scannya bisa kita atur misalnya dari 32 kali atau 64 kali. Nah, mungkin secara singkat saja ya, kan mungkin semua mungkin Anda sudah tahu bagaimana mengambil data spektrum dari sinarim, dari instrumen ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ketika kita tembakan bahan dengan menggunakan radiasi sinarim pera merah, sehingga spektrumnya itu akan di-capture dalam bentuk spektrum seperti ini ya. Nah, nanti ini instrumennya tersambung dengan komputer gitu, di mana komputernya sudah diterapkan aplikasi atau pemograman yang memang sudah terkoneksi untuk instrumen tersebut. Nah, dalam bagian kunci di dalam aplikasi NIR itu adalah bagaimana kita membangun model menggunakan metode multivariate analysis ya, bagaimana cara kita mengolah data NIR itu untuk menjadi sebuah model prediksi, misalnya prediksi kadar protein, kadar karbohidrat, kadar lemak, dan sebagainya. Nah, seperti kita ketahui, kita punya data spektrum itu berupa spektrum sinarim pera merah, bisa dia dalam bentuk reflektan, absorban, atau transmitan. Kemudian, kita juga punya data aktual pengukuran untuk beberapa kadar kualitas kimia dari bahan, misalnya untuk buah mangga, misalnya di sini ada total acidity, kadar serat, as vitamin C atau ascobic acid, dan juga soluble solid content. Di mana nanti kedua data ini, data spektrum dan data aktual pengukuran di lab ini, ini akan kita bangun model dengan yang namanya proses kalibrasi, untuk mendapatkan model prediksi yang akan digunakan untuk memprediksi kadar kualitas kimia dari bahan yang kita uji tersebut. Nah, model yang kita pakai itu, umumnya di dalam NEAR itu adalah principal component regression, partial square regression, support vector machine, dan artificial neural network. Jadi, itu metode-metode yang umum dipakai di dalam analisis data NEAR untuk membangun model prediksi. Nah, di bagian kita sekarang adalah kita mencoba membangun model untuk prediksi menggunakan spektrum yang sudah kita define minggu lalu, atau sebelumnya, itu menggunakan metode partial least square regression. Nah, ini adalah data yang kita punya, data kita yang punya sebelumnya ya, dan untuk membangun model PLS itu dengan menggunakan spektrum yang kita punya ini, itu yang hal yang pertama adalah kita klik touch, kemudian analyze, PLS, dan di sini ada principal, ah no, partial least square regression. Nah, di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, kalau seandainya Anda belum men-define rank, itu akan muncul seperti ini, ini all, ini all, ini all, dan ini all. Jadi, kita harus men-define lagi, kalau seandainya belum Anda define. Tapi, karena kita sudah define, kita tinggal pilih di sini, misalnya data yang akan kita bangun untuk PLS itu adalah yang kalibrasi, kalibrasi ya, kalau seandainya kita memisahkan antara yang untuk independent validation seperti ini. Kita set calibration, maka di sini otomatis kalibrasi, dan di sini juga otomatis yang data untuk kalibrasi data set. Dan di sini kolom yang akan digunakan karena dia prediktor, itu berupa nilai X-nya, atau nilai reflektan dari spektrum kita punya. Dan nilai responnya itu merupakan nilai, di sini kasusnya adalah, misalnya moisture content dan fade content, gitu. Nah, kemudian, di sini maksimum komponen itu jumlah latent variable atau faktor di dalam PLS ya. Kalau Anda misalnya menggunakan metode principal component migration, maka namanya adalah PC, atau principal component. Nah, ini secara default dia buat 7, Anda sebenarnya bisa menaikkan atau menurunkan jumlah latent variable ini. Dan menurut teori, model yang efisien itu kalau seandainya kita menggunakan sesedikit mungkin jumlah latent variable atau faktor ya, kalau di dalam PLS itu namanya. Baiklah, kita anggap saja mungkin kita set dia 10 ya, walaupun nanti kita bisa turunkan saat kita preview. Kemudian, sesuai di outline, bagaimana kita mengconstruct atau membangun model dengan PLS. Kemudian, yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan, memilih metode validasi untuk, di sini saya validasi, di sini berupa cross ya, cross validasi, ada leverage, ada cross, dan tes matrix. Tes matrix ini sama dengan, seperti kita melakukan metode validasi independennya, jadi kita panggil data matrix yang lain gitu, contohnya misalnya, nah seperti ini ya, misalnya yang akan untuk tes matrix itu adalah yang untuk validation, di sini juga validation, karena sudah kita define, makanya gunanya atau manfaatnya define rank itu adalah memudahkan kita saat analisis data berikutnya. Nah, di sini sudah pasti nilai X-nya, dan di sini adalah nilai Y-nya ya, supaya nanti untuk perbandingan metodenya. Oke, tapi untuk pertama kali, mungkin kita akan skip dulu yang ini ya, kita coba yang cross validation ini. Kalau leverage itu, memang umum juga dipakai, tapi yang paling umum adalah cross validation. Oke, tapi tidak masalah, kita coba satu-satu ya, untuk leverage, leverage correction itu, tapi mungkin di utama sekarang gitu, tetes metodenya cross validation. Nah, kita bisa set, yang digunakan dalam algoritma cross validation di sini adalah menggunakan metode kfold, kfold cross validation, di mana jumlah data yang kita punya itu, kita bagi dalam bentuk segmen, misalkan kita punya 80 tadi kan, kalau seandainya secara default dia dibuat 20, jumlah segmennya artinya nilai k-nya itu, k-foldnya itu adalah k-nya 20, maka jumlah sampel yang di random saat dilakukan cross validasi itu adalah 4, karena total data kita ada 80. Jadi, kalau saya, biasanya saya buat sini, foldnya itu biasanya 10 ya, sehingga jumlah sampel yang ada di sini ada 8, yang dia akan keep out. Artinya konsepnya itu begini, kalau misalnya, kita bangun cross validation itu dengan metode k-fold itu, k-nya 10, jadi untuk segmen pertama, atau fold pertama, jumlah sampel, yang akan di keep out, ketika membangun model kalibrasi itu, ada 8, jadi 8 ini, artinya sampel nomor 1, nomor 6, nomor 11, 12, 50, 58, dan seterusnya ini, tidak akan diikut sertakan di dalam proses kalibrasinya, kalibrasi pertamanya. Nah, kemudian, yang sampel ini akan digunakan untuk memprediksi, atau memvalidasi model yang sudah dibangun untuk proses fold pertama tadi, dan seterusnya, untuk fold kedua, itu jumlah sampel yang akan di keep out juga tetap 8, dengan jumlah sampel nomor yang akan tidak diikut sertakan dalam proses modelnya itu adalah nomor 2, 17, 23, dan seterusnya. Tapi yang atas ini, jadinya diikutkan, jadi yang tadinya tidak diikutkan, itu di fold berikutnya akan diikutkan, tapi untuk fold berikutnya lagi, lagi yang ketiga misalnya, yang ke-2 yang ke-2 dan ke-1 itu akan diikut sertakan, dan begitu seterusnya sampai ke-10. Nah, oke, sampai situ ya, ini kita okekan. Nah, kemudian tahap selanjutnya, ya kita langsung saja dia tekan OK di sini, sehingga akan muncul, apa namanya, proses validasinya sedang berjalan ya, kalau kalibrasinya. Kemudian kita tekan yes di sini untuk menampilkan plot pls-nya. Biasanya saya rename di sini bahwa ini adalah pls yang kita bangun dengan spektrum-nya, spektrum-row ya, spektrum-row. Karena kadang nanti kan Anda melakukan koreksi spektrum ya, atau spectra-correction, jika nanti di situ ada metode multiplicative scatter, standard normal variate, dan seterusnya. Itu akan kita coba bahas di tutorial video selanjutnya. Oke, untuk pertama kali kita lakukan renaming ini ya, supaya memudahkan nanti ketika kita membangun pls dengan metode spektrum yang lain, menggunakan spektrum yang lain. Nah, untuk pls-row ini, yang biasa pertama kali kita lihat adalah, yang sudah pasti adalah grafik yang ini ya, yang plot ini, yang kanan bawah ini. Ini ada dua interpretasinya adalah begini, kita ada punya dua di sini kan ya, ada dua plot, sebenarnya sini ada warna biru dan merah, yang biru itu menandakan untuk dia proses kalibrasi, nah yang merah ini adalah cross validasi yang kita bangun tadi. Nah, kalau Anda mau membuat dia satu persatu plotnya, bisa kita notatifkan di sini validation-nya, sehingga ini adalah plot khusus untuk calibration-nya, 80-80 tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, secara interpretasinya, Anda bisa mengatakan bahwa model ini, dengan metode kalibrasi, metode pls, itu menghasilkan nilai korelasi 0,81, kemudian nilai koepisien determinasinya, yang Pearson ini 0,66 ya, kita pakai. Dan di sini adalah root mean square error kalibrasinya, atau RMSEC 0,71. Nah, nilai ini itu, kalau kita mau aktifkan yang validation, juga akan menghasilkan yang sama ya, nah ini kita mengaktifkan yang calibration, sehingga dia muncul nanti yang untuk validation-nya saja ini, yang merah, ditandai dengan bullet point-nya ini berwarna merah untuk validation. Nah, Anda di sini bisa lihat nilai korelasinya 0,77, kalau misalnya untuk cross-validation-nya, dan yang utama itu adalah nilai RMSEC-P-nya ya, di sini root mean square error untuk cross-validation. Kalau misalkan nanti kita mau membangun, atau menghitung indeks ratio prediction to deviation atau RPD, itu kita gunakan nilai RMSEC-P ini ya, dengan nilai senar deviasi dari pengukuran ini. Nah, ini adalah untuk kadar air atau moisture content ya, bisa kita lihat di sini adalah, ini nilai reference-nya artinya nilai moisture content yang berdasarkan untuk ukuran di lab, dan yang sumbu Y-nya merupakan nilai moisture content yang diprediksi, menggunakan metode PLS ini, menggunakan dari spectrum yang raw ya, karena kita belum melakukan koreksi spectrum. Nah, latent variable yang terlibat untuk membangun model ini, itu adalah latent variable 7. Seperti kita lihat di sini, faktornya 7, faktornya 7. Unsclamler itu, dia memberikan suggest 7 ini berdasarkan ini dia, berdasarkan nilai explain varian, atau plot explain varian yang ada di sebelah kirinya. Jadi, dipilih faktornya itu 7 berdasarkan dari plot ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa merubah-rubah ya, kalau seandainya kita naikkan dia, apa namanya, jumlah latent variable-nya, seperti kita lihat di sini, misalkan latent variable atau faktor 8, 9, 10, kita lihat kan dia menanjak nih, grafik birunya ini. Artinya, secara kalibrasi, oke, dia bagus, menghasilkan akurasi pasti yang lebih bagus. Kita lihat saja di sini ya, contohnya, ini kita aktifkan yang kalibrasi, validasi kita non-aktifkan. Nah, di sini kan Anda lihat, faktor 7 nih, ini sesuai suggestion dari, Unsclamler ya, karena dia mencoba mencari yang ideal, dengan gap yang tidak terlalu besar, antara yang cross validasi yang merah ini, dengan yang biru ini. Semakin sedikit gap-nya, semakin bagus. Di sini memang gap-nya kecil lah, di sini nih, antara yang biru dengan merah, ketimbang yang di sini. Kenapa tidak dipakai faktor 4? Karena, kalau kita lihat, yang birunya ini masih menanjak gitu, artinya, begitu juga yang merahnya. Jadi, performanya itu masih bisa meningkat, seiring bertamanya dengan jumlah latent variable yang terlibat, dalam PLS-nya itu. Nah, kalau misalkan, apa namanya, kita naikkan jumlah latent variable-nya di sini, misalnya di sini ke-7 ya, kita naikkan jadi 8. Nah, kita bisa lihat di sini nilai korelasinya, nilai korelasinya, nilai korelasinya, dan korelasinya juga meningkat. Gitu. 9, kita naikkan lagi, oke, lebih meningkat lagi. 10, ini juga makin meningkat. Nah, kita tidak pakai yang 10, karena, kita lihat di sini, latent variable 10 itu, menghasilkan memang kalibrasi yang lebih bagus. Tapi di sisi lain, validasinya tidak, tidak ya, artinya tetap jadinya jauh itu gap ini ya, berbedaannya. Nanti kalau Anda hitung error difference-nya, RMSEC dikurangi RMSECV-nya itu akan besar. jadinya, overfitting lah istilahnya kalau di dalam nilai itu ya. Jadi, dia tidak, tidak bagus ketika melakukan prediksi untuk ke depannya. Nah, untuk melihat suggestion faktor latent variable berapa, itu tinggal Anda ketik yang bintang ini, di suggest bahwa itu adalah untuk di faktor 7. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa lakukan garis, di sini ya, garis targetnya itu, target lainnya yang seperti ini, yang ideal, kalau seandainya nilai kopisian korelasinya dia akan jadi 1, itu kalau semua titik ini berada di garis hitam ini. Jadi, sesuai garis targetnya. Dan garis regresinya adalah yang sebelah ini, regression lainnya. Nah, ini dia garis, garis aktualnya, yang biru ini ya, garis aktual regresi dari PLS untuk yang, metode master content, untuk master content prediction ini. Anda juga bisa menghilangkan, legend ini dengan mengklik ini. seperti itu, supaya terlihat lebih jelas ya. Tapi, biasanya kita tetap tampilkan, supaya melihat indikator statistik yang dicapai dari PLS-nya itu. Nah, karena kita sudah men-define rank secara simultan untuk yang Y-nya itu monster content dengan fight content, jadi kita bisa langsung juga pilih di sini untuk prediksi fight content-nya di sini. Tanpa harus melakukan PLS ulang untuk memprediksi fight content. Kita bisa sekaligus, satu kali running PLS untuk memprediksi sekaligus monster content dan fight content. Misalnya di sini fight content-nya, kita klik di sini, dan ini adalah hasil untuk prediksi fight content-nya. Coba kita matikan dulu ininya. Nah, oke, ini dia. Yang disuggest juga tetap sama, kayaknya di faktor 7 ya, kalau Anda lihat di sini. Untuk fight content juga sama, disuggest dia faktornya itu, faktor 7, dengan nilai koreksi-korelasi 0,81 dan determinasi 0,66. Nah, mungkin bisa saja nilai korelasi dan terminasi ini akan meningkat, kalau sananya kita lakukan koreksi spektrum ya, PLS-nya menggunakan metode berdasarkan koreksi spektrum. Kalau ini kan yang kita pakai adalah spektrum-nya yang row ya, yang PLS-row ini, makanya kita rename di sini, PLS adalah PLS-row, atau PLS yang spektrum yang awal, yang belum kita koreksi. Oke, oke, kemudian selanjutnya kita bisa meng-customize juga, kira-kira misalnya Anda mau meng-customize jumlah, apa ya, bullet point-nya ini ukurannya gitu, kemudian warnanya, bentuknya Anda bisa customize di sini, nah, biasanya, kalau saya akan hilangkan dulu header-nya, kita apply, kemudian untuk, apa namanya, untuk lebih jauh mengganti, itu Anda bisa ketik yang more ini, kemudian di sini ada data, nah, di sini bisa kita ganti simbolnya, misalnya, dengan diamond, misalnya seperti itu ya, dengan warnanya, misalnya warna, ini, ini hanya customize aja lah, Anda bisa lakukan, yang, yang apa, yang beda-beda gitu, seperti itu ya, oke, jadi, ya itu, kemudian kita juga bisa merename di sini, misalnya, di sini, reference, fat content, gitu, misalnya ya, dalam butuh persen, tanpa menampilkan faktornya, misalnya, kita juga bisa mengganti, ukurannya itu, menjadi 10, gitu, oke, kemudian, untuk yang Y nya juga sama, ini, prediksi, yang diprediksi, fat content, dalam persen, dan kita bisa hilangkan faktornya, apply, oke, nah, seperti ini, nah, kemudian, kalau misalnya, kita lakukan, PLS nya itu, dengan menggunakan validasi nya itu, test matrik, itu sama halnya ketika, kita melakukan, prediksi independen ya, misalnya, kita running PLS, coba kita running PLS, sekali lagi, misalnya, menggunakan test matrik, ini kita tetap pakai yang raw, ini calibration, dan data, untuk prediktor nya, tetap yang ini, calibration, dan ini, yang Y nya, kita coba kita naikkan, jadi 10, seperti tadi ya, dan validation nya, kita gunakan test matrik, nah, kita pakai data yang validation, dan ini kan, sama sekali, tidak digunakan, 30 ini, tidak digunakan, sama sekali, ketika membangun model, kalibrasi ya, nah, jadi, ini sama halnya, kita lakukan, validasi independen, bukan cross validasi, ini X, kemudian ini validation, ini sudah betul, kemudian kita, tekan OK, dan, kita bisa, lihat hasil, PLS nya di sini, nah, bisa Anda lihat, untuk, metode, validasi nya itu, karena dia bukan cross validasi, berbeda ya, dengan yang metode, cross validasi tadi, seperti itu, jadi, ini bisa kita rename, kayak tadi gitu ya, ini, bahwa ini, PLS yang row, tapi dia, berdasarkan metodenya, test matrik gitu, kalau validasi nya, atau sebenarnya, dia metode validasi independen, kalau kita bilang, nah, kita juga bisa munculkan, angkanya, kalau misalnya kita mau, membuat plot ulang ya, di Excel, misalnya seperti itu, bisa view, sebagai dia numerical, di sini, nah, ini, ada nilai reference nya, dan ini, yang diprediksi, misalnya, di sini 8,5, yang di aktualnya, dan di sini 9,1, untuk yang measure content, untuk fight content, juga bisa lakukan seperti, hal yang sama, baik, mungkin itu ya, sementara, untuk di part 2, nanti, untuk selanjutnya, untuk part coming, kita coba di, metode principal component, regression, dengan sedikit, tambahan, bagaimana nanti, kita melakukan project, prediksi ya, prediksi, kedua parameter tersebut, bukan dengan test matrik, ya, angkanya, dengan menggunakan projection, di sini, di apa, di, apa namanya, di prediksi di sini nih, dengan, anggap saja, kita bisa punya sampel, data independen, yang kita gak tahu, nilai, moisture content, dan fat content nya, kita lakukan prediksi, menggunakan model, yang sudah ada, kita bangun sebelumnya, baik, sampai sini dulu ya, mungkin nanti, kita sambung di, lagi, jadi, Terima kasih.